Dengan ditemukannya kasus dugaan PMK di Kabupaten Ponorogo, petani ini memilih untuk menutup kandang sapinya untuk umum sembari menunggu obat bantuan dari pemerintah daerah. Pemberlakuan lockdown dilakukan oleh peternak yang hewan sapi perah miliknya tidak terjangkit PMK. Salah satunya adalah Madi, dirinya menutup kandang sapi perah untuk menghindari penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut. Selain menutup kandang, Madi juga menyemprotkan cairan disinfektan secara menyeluruh di dalam kandang miliknya. Dirinya mengaku melakukan penutupan tersebut hingga ada bantuan obat dari pemerintah daerah. Ada sembilan kandang. Madi berharap pemerintah untuk cepat tanggap dalam permasalahan peternak sapi, khususnya sapi perah. Pasalnya banyak peternak yang merugi dikarenakan tidak bisa menjual susu kepada pabrik susu. Ega Patria, JTV, Ponorogo.